Menjadi pemimpin lembaga anti-korupsi bukanlah perkara mudah. Berbagai ancaman seakan-akan sudah menjadi santapan sehari-hari. Tak heran tunjangan fasilitas yang didapatkan pun tak sedikit. Hal ini semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab pimpinan KPK. 2 November 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 29 tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan KPK. PP ini terutama merubah pasal 3 bahwa pimpinan KPK diberikan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Dan berikut ini, rincian tunjangan fasilitas yang didapatkan ketua maupun Wakil Ketua Pimpinan KPK berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jadi, total yang didapatkan pimpinan KPK, baik dalam bentuk tunai maupun tidak, seperti halnya asuransi, sejumlah 123.938.500 rupiah. Sementara Wakil Ketua KPK, 112.591.250 rupiah.